Halo selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera sebelumnya. Perkenalkan saya Geo, Mikael Uda untuk produk marketing representative Nutanix. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu bisa dapat menghadiri webinar kami di pengetahuan Nutanix Database ataupun NDB, as service, lintas, on-premise, dan public cloud. Oke, untuk saat ini saya tidak sendiri, disini dengan saya ada Pak Petrus Kristiat Mojo. Beliau adalah Nutanix Senior System Engineer dari Nutanix Indonesia yang akan mempresentasikan mengenai Nutanix Database ataupun NDB yang dulunya dikenal era. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin boleh langsung dengan Pak Petrus untuk presentasinya Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi di rekan-rekan semuanya. Thank you Geo untuk kesempatannya. Baik, saya mulai saja untuk presentasi Nutanix-nya ya. Saya coba share screen dulu. Oke. Oke. Sudah kelihatan layarnya kah? Sudah Pak. Kalau di play, gini. Sudah oke ya? Sudah oke. Oke. Baik, saya mulai ya. Jadi, thank you waktu dan kesempatannya. Jadi kita mulai bagaimana Nutanix Database Services itu mencoba untuk memecahkan masalah kompleksitas di pengelolaan database ya. Apalagi terkait sekarang eranya big data. Oke. Nah, database trend-nya adalah memang di era aplikasi ini semakin banyak database yang digunakan. Baik itu yang traditional database yang sudah kita kenal Oracle, MS SQL gitu ya. Atau mungkin yang model baru-baru seperti NoSQL, seperti MongoDB gitu ya. Nah, itu akhirnya pada akhirnya banyak sekali ya jadi database yang instans-nya itu bertebaran banyak sekali yang harus di-manage. Ya. Oke. Nah, ini jadinya bagaimanapun juga terkait jumlah ya, kemudian terkait bagaimana cara memanage tiap database tersebut kan berbeda-beda ya. Jadi perlu skill-nya juga ya. Nah, ini akhirnya Nutanix melihat ini ada salah satu solusi gitu ya yang bisa dimajukan untuk memanage database menggunakan platform dari Nutanix Cloud Platform tersebut gitu ya. Jadi apa aja sih yang ingin dicapai memang kalau di data center operation itu yang paling kita perlu jaga adalah risiko ya. Terkait risiko downtime, terkait risiko aplikasi itu jadi performans-nya lambat gitu ya. Kemudian juga bagaimana tentunya kalau ada requirement bisnis misalnya, ini ya salah satu contohnya untuk mau bikin aplikasi ya tentu aja butuh database. Nah, itu bagaimana bisa memprovide database-nya dengan cepat ya. Oke. Nah, misalnya kalau misalnya ini tidak di-manage seperti apa? Ya, seperti tadi ya yang paling utamanya risiko. Risikonya semakin tinggi ya. Baik terkait tadi risiko masalah downtime-nya juga. Terkait juga berikutnya adalah masalah cost-nya ya. Jadi, kalau kita banyak instance-nya, kemudian itu mekanismenya masih yang tradisional, maka cara provision, provisioning-nya, cara patching-nya, kemudian upgrade. Nah, ini tidak mudah ya terkait tadi jumlahnya yang banyak. Kemudian kapasitas storage yang kita miliki. Tentunya saja kita perlu lihat juga karena pastinya tidak cukup satu instance. Pastinya kita perlu cloning juga database-nya untuk mungkin dipakai tim yang lain gitu ya. Ya, terkait tadi ya, jadi pengelolaannya ketika masih tradisional, business agility-nya, kecepatan untuk mempersiapkan tadi, ya akan jadi melambat akibatnya ya business requirement-nya mungkin tidak bisa kita penuhi ya. Nah, ini mungkin seringkali kita lihat kalau teman-teman sering hadir di acara eventnya Nutani atau webinarnya Nutani, memang kalau kita lihat menggunakan 3-3 infrastructure ini, kemudian di era yang sekarang yang pengennya serba cepat, ini jadi tidak relevan lagi gitu ya. Jadi bagaimanapun juga ada titik-titik di mana ini bisa diperbaiki ketika menggunakan perangkatnya Nutanik. Oke. Nah, jadi kita menggunakan teknologi web scale architecture di mana itu secara fundamental underlying-nya, kita pengennya itu semuanya software lah ya. Jadi software-nya Nutanik ya, di mana itu menggunakan teknologi ever-converged ya. Jadi kelebihannya apa? Nah, kelebihannya kalau di Nutanik dia ada data locality ya, data locality ini di mana aplikasi dan data itu selalu berdekatan ya. Nah, sistemnya Nutanik itu menggunakan distribute, distribute file system yang automated ya, di mana kelebihannya lagi adalah ketika kita perlu penambahan kapasitas, itu bisa dilakukan secara online ya, dan tidak perlu migrasi data lagi ya, secara manual. Jadi bisa online tanpa harus kita shutdown perangkat kita. Oke. Nah, jadi Nutanik database service ini running on top of Nutanik cloud platform. Jadi kalau dulu kita kenal yang namanya HCI itu hyper-converged infrastructure, sekarang HCI itu singkatannya hybrid cloud infrastructure, jadi sudah naik satu tingkat ke cloud platform gitu ya, di mana di perangkat ini sudah tersedia API-nya, kemudian ada single console-nya juga ya, ada LCM-nya yang membantu kita untuk automated upgrade, patching gitu ya, kemudian ada self-healing-nya ya, peningkatan kapasitas secara online, dan mudah untuk expand clusternya ya, ada tadi yang saya sampaikan ada data locality ya, di mana aplikasi sama datanya itu selalu berdekatan, meskipun mungkin aplikasinya nanti ada HA-nya ya, pindah-pindah ke node yang berbeda ya, itu berdekatan. Akibatnya apa? Performance ya, larinya ke arah performance jadi lebih cepat. Kemudian penambahan kapasitas itu tidak harus sama, jadi bisa sesuai kebutuhan ya, jadi kapasitasnya mungkin lebih besar, atau mungkin lebih cepat, terkait generasi CPU-nya juga nggak ada masalah, jadi mungkin next-nya kita beli, tahun depan kita beli perangkat baru dengan CPU, prosesor yang baru, itu nggak ada masalah ya, kita combine dalam satu cluster. Oke, nah, ketika database running di atas Nutanik Cloud Platform, nah, kalau kita lihat charge ini ya, ini sudah dibuktikan gitu ya, jadi di sini ada, apa namanya, database instance, database instance ya, yang semakin bertambah ya, tapi secara experience itu tetap sama, intinya ya, jadi tetap sama, jadi tidak mengganggu dari user yang mengakses aplikasi, atau database ini, ya sama gitu ya, jadi linear penambahan kapasitas linear, penambahan IOPS juga linear gitu ya. Oke, nah ini dia database engine yang disupport oleh Nutanik Database Services, ya jadi ada MS SQL Server, ada Oracle, ada MySQL, ada PostgreSQL, ada MongoDB, ya, jadi, dengan Nutanik Database Services ini, ya, experience-nya itu sama kayak, kalau kita mengakses, atau mungkin mendeploy database di public cloud, ya, jadi kita nggak create VM dulu, ya, kemudian install OS, kemudian install database-nya, kalau di Nutanik Database Services ini, kita provisioning itu menggunakan menu, gitu ya, jadi udah one click aja, one click, deployment itu bisa yang single instance, atau yang cluster instance sekalian, ya, jadi terkait HA sama DR-nya, juga sudah include, ada di situ feature ini, jadi kita nggak perlu, ada tambahan lagi gitu ya, juga terkait data protection, snapshot, cloning, ya, itu juga bisa, kita lakukan, ya, scaling, apalagi ya, jadi kalau kita udah, kita tambahkan node-nya, kapasitasnya nambah, kemudian kita mau scaling database-nya juga, sudah, dimudahkan, ya, patching, ini yang biasanya DPR, ya, atau upgrade dari database-nya tersebut, jadi patching-nya pun, saat ini di level OS-nya juga bisa dibantu, ya, menggunakan database-services ini, ya, jadi OS sama database-nya bisa dilakukan, cloning dan refresh ini biasanya dipakai, kalau misalnya team development perlu, cloning-an dari database production, untuk mungkin develop aplikasi, nah, ini kita bisa bantu menggunakan cloning, jadi cloning-nya itu cepat sekali, ya, kemudian kalau nanti dibutuhkan team development, atau mungkin team billing, itu mau sinkronize datanya, supaya sama dengan yang di production, kita bisa lakukan aktivitas refresh di situ, jadi kita refresh saja database-nya, supaya sama dengan yang di production, oke, oke, nah, ini terkait end-to-end support, ya, jadi saat ini ProgreSQL, gitu ya, kalau teman-teman pakai ProgreSQL, dengan Nutanix Database Services, itu Nutanix sudah bisa membuat, memberikan end-to-end support, jadi sampai level database-nya pun, disupport ya, kalau untuk ProgreSQL, untuk yang database yang lain, itu balik ke masing-masing vendor, oke, nah, jadi Nutanix Database Solution komponennya apa aja sih, ya, jadi ini yang mungkin teman-teman sudah kenal, jadi ada namanya AgaproOS, ya, untuk di infrastructure platform-nya, kemudian ada Acropolis Supervisor, ya, kemudian ada Prism Pro untuk management-nya, nah, di atasnya nanti ada database services, oke, nah, untuk backup-nya, itu bisa menggunakan Nutanix Mine, ya, Nutanix Mine ini mungkin nanti mau, hasil backup-nya disimpan mungkin, atau archive-nya disimpan di object storage, itu juga bisa, ya, nah, terkait sebelah kanan ini, ada kerjasama dengan vendor-vendor lain di luar Nutanix, ya, yang bisa dimanfaatkan juga solusinya, ya, misalnya untuk backup, untuk backup ada VIM, ada IQ, ada Veritas, ada Convol, Nah, untuk self-service-nya, jadi kita bisa mendeploy database-nya ini secara otomatis, ya, atau self-service, gitu, jadi kalau kita siapkan portal-nya, gitu ya, market portal-nya, itu menggunakan Calm nanti, ya, jadi kita, kita configure, jadi si developer, atau ya mungkin user yang perlu database, dia bisa deploy database-nya sendiri, jadi dia tinggal pilih, ya, jadi mungkin kita perlu siapkan, ukurannya XML, gitu ya, nah, si, user-nya bisa pilih, ya, database-nya, tipe yang S, atau M, atau L, dia bisa pilih sendiri, kemudian akan ter-deploy secara otomatis, oke, nah, service-service apa aja sih yang ada, tadi ya, terkait provisioning, ya, provisioning bisa dilakukan, bisa pilih engine-nya, apa aja, ya, kemudian sudah di standarisasi menggunakan profile, jadi nanti ada profile-profilenya, ya, kemudian bisa juga, kita, tentukan SLA-nya, sorry, ini terkait, snapshot-nya nanti, SLA-nya mau yang gold, gitu ya, silver, atau bronze, gitu, nah, copy data management ini, fitur untuk kita mengoptimalisasi kapasitas dari perangkat, jadi, dari storage-nya, gitu ya, jadi ada database cloning, jadi cloning-nya di level database, ya, jadi database cloning disebutnya, ya, nah, ini jadi lebih cepat, kalau yang database yang biasa kan di level VM, ya, nah, cloning dengan security insertion, jadi bisa kita, ada script-nya, ada masking script-nya, ini biasanya, kalau misalnya, ada terparti, butuh akses database kita, gitu ya, kemudian kita tidak pengen, data-data yang konfedensial, itu, bisa dilihat, gitu ya, nah, itu bisa dimasking, menggunakan masking script, ya, oke, kemudian, kalau misalnya database-nya yang mau di clone, itu memang, tidak ada data yang baru, ya, tidak akan menggunakan kapasitas, ya, karena, itu disebutnya zero byte database clone, ya, jadi kalau mungkin database-nya udah, masih, masih sama, gitu ya, ketika di refresh, atau mungkin di clone lagi, dia tidak akan memakan kapasitas, ya, karena zero byte, ya, nah, untuk protection-nya, ada yang database snapshot, ya, jadi ini default, ya, begitu kita deploy database di Nutanix Database Services, dia otomatis akan di create, namanya time machine, ya, jadi ini default, ya, nanti time machine-nya itu tergantung tadi, SL-nya yang kita pilih, dia akan meng-create otomatis, dia, ada efisien database snapshot, ya, karena di level database tadi, ya, terkait patching-nya, ya, jadi patching-nya pun, nanti ada mekanisme sebelum di patching, itu akan di test dulu, ya, secara otomatik, begitu tidak ada, apa namanya, error, gitu, trouble, maka patching baru akan dilakukan, ya, jadi ada testing-nya, oke, provisioning-nya bisa apa aja, jadi di Oracle, itu standalone biasa, database service biasa, HA, pakai LAC, multi-cluster pun bisa, ya, SQL Server, ya, database services biasa, standalone, mau yang hyperbredi pakai EG, ya, atau yang multiple, apa ya, multi-cluster, jadi ini spend-cluster, ya, ProgreSQL, ya, sama, standalone, kemudian mau pakai HA, ya, pakai patroni, ya, kemudian database services multi-cluster, dia bisa spend-cluster juga, ya, MongoDB juga sama, untuk HA-nya pakai replicaset, ya, juga bisa spend-cluster, oke, nah, ini time machine schedule-nya, jadi, kita bisa tentukan snapshot frekuensinya, ya, kemudian kalau kita punya multi-cluster tadi, replication policy-nya seperti apa, ya, kemudian lock catch up frekuensinya, pun kita bisa define, jadi, untuk proteksi database kita itu bisa berlayer-layer seperti ini, jadi akan semakin secure juga, gitu ya, nah, ini untuk patch management, jadi, di sini sudah kita siapin, seperti kita lihat, ya, kita mau patch yang versi berapa, itu sudah disiapin juga sama Nutanik, ya, ya, mau automated atau schedule update-nya itu bisa kita configure, ya, ini ada namanya maintenance window, jadi, maintenance window ini, kita bisa lakukan OS patching sama database patching, ya, kemudian juga kita bisa bikin schedule-nya, mau weekly atau monthly, ya, kemudian kita bisa tentukan juga role-based access control, jadi siapa yang boleh melakukan ini, gitu ya, untuk memanage database infrastructure ini, ya, nah, HA-nya mau seperti apa, jadi, yang ini seperti biasa ya, HA live migration, shared storage cluster, atau yang database replication, dan cluster-nya tadi, yang spend cluster tadi, ya, untuk data protection, di level aplikasi, kita bisa lakukan lock shipping, database mirroring, atau transactional replication, untuk hypervisor, ya, hyper-free replica, atau v-spear replication, nah, untuk nutaniknya, ya, itu bisa kita lakukan, yang ada di nutaniknya, asing replication, itu udah default dapet, gitu ya, untuk nearsync, sama metode capability, ini butuh, mungkin butuh add-on, ya, biasanya kalau starter, ini ada di pro, atau di ultimate licensing, nah, backup copy data management, ya, juga sama, ya, di level backupnya, ada time machine, ada set by set recovery, ada MS SQL in place recovery, cloning, cloning itu bisa di create, dalam hitungan menit, kenapa, beda dengan yang, mungkin yang treatier, ya, karena dari sisi storage-nya, sudah menggunakan, tadi ya, distribute storage, file systemnya nutanik, jadi bisa lebih cepat, ya, refresh-nya juga sama, ya, replication, replication snapshot, sama asing replication, itu bisa kita manfaatkan juga, untuk copy management ini, nah, ini tadi ya, database recovery, ada set by set restore, restore in place, point in time recovery, nah, ini terkait, jadi kita lihat snapshot recovery-nya, mungkin, mau kita restore yang jam berapa, ya, mungkin, ada laporan, database yang war up, nah, kita bisa, apa, recovery menggunakan snapshot yang tersedia, ya, kemudian, mungkin kalau mau lebih granular, gitu ya, kita pakai lock-nya, ya, lock-nya di recover juga, gitu ya, kemudian ada redo lock dan T lock, backup, restore ini, ya, jadi granular sekali disini, disediakan mekanisme untuk database recovery-nya, nah, untuk automation, jadi, NDB ini, Nautonic database service ini, itu bisa di-engage menggunakan API, jadi kalau programming, secara programming, pada saat deployment tadi, ya, itu di-deploy menggunakan API, jadi secara otomatis, aplikasi dan database-nya akan di-deploy, gitu ya, ini bisa dilakukan, ya, jadi bisa menggunakan ansible, PPC, gitu, atau mungkin, Nutanik calm, gitu ya, nah, untuk terkait cost, mungkin masih ada yang, database-nya itu masih physical, ya, nah, itu menggunakan Nutanik, nggak ada masalah, ya, jadi Nutanik-nya itu bisa kita set up sebagai storage, gitu ya, lewat ISKC aja, nanti diakses oleh si database-nya, database-nya, jadi bisa simpen, database file-nya di dalam Nutanik, nah, ini juga bisa untuk optimalisasi dari penggunaan infrastruktur, ya, nah, ini salah satu contohnya, jadi, selain bisa menghemat license, ya, mungkin terkait, ini mungkin yang terkait, kalau kita masih menggunakan tritir, dan perangkatnya lama, kemudian mau di-refresh, ya, menggunakan perangkat Nutanik yang baru, ya, dengan menggunakan prosesor yang baru, ya, yang lebih kencang, ya, otomatis penggunaan core-nya akan lebih, sedikit, gitu ya, nah, dari situ, kita sudah bisa menghemat penggunaan license, ya, nah, ini salah satu contohnya, jadi, sebelum dikonsolidasi, untuk MS SQL, itu totalnya 198, ya, setelah dikonsolidasi, itu bisa lebih kecil, jadi, sekitar 30-an, nah, ini salah satu tuh, contohnya, katakanlah, team developer mau deploy, aplikasi, contohnya di sini, food ordering, gitu, jadi di sini, kita bisa lihat ada beberapa database yang digunakan, nah, contohnya, dengan kasus yang seperti ini, tentu saja, team infra harus menyiapkan database-nya, nah, database-nya harus disiapkan, kemudian, nanti di-deliver ke team developer, nah, kalau kita punya development environment seperti ini, ya, ada development, kemudian ada integration, ya, ada release, ya, masing-masing butuh environment sendiri, ya, tentu saja ada database sendiri, nah, untuk memanage hal seperti ini tuh, kalau manual tuh kompleks, gitu ya, nah, dengan menggunakan, nutanik database services ini, gitu ya, baik itu kita menggunakan kubernetes, ya, kluster, gitu ya, kemudian ini aplikasinya, kita mau database tuh gampang, gitu ya, kita deploy aja secara API, jadi database, SQL-nya atau oracle-nya, yang mau yang sing, standalone, atau kluster, gitu ya, terkait storage-nya, mau files, mau object storage, atau mau block storage pun ada juga di sini, gitu ya, kemudian terkait ETL-nya pun, ya, aktivitas ETL itu bisa juga, ya, dijalankan di atas perangkat, nutanik platform ini, ya, kemudian nanti kalau mau dikembangkan menggunakan big data, gitu ya, itu pun bisa, ya, jadi menggunakan nutanik ini, otomatis kebutuhannya juga nanti perangkatnya akan lebih sedikit, oke, nah, kalau kita udah menggunakan nutanik, meski perangkatnya masih sama seperti ini, dan di atasnya kita bisa bangun services-services yang lengkap, ya, jadi baik bentuknya infrastructure services, ini dalam, biasanya dalam bentuk VM, ini database services, itu dalam bentuk database, gitu ya, storage service-nya juga lengkap, ya, ada block storage, file storage, object storage, ya, computer-read content services pun ada di sini, ya, jadi tadi, ya, jadi kita bangun environment development, ya, mungkin ini production, ini ada data analytics, ya, dan biasanya memang masing-masing pasti ada, ya, masih tradisional butuhnya VM, ya, kita deploy, ya, untuk masing-masing environment, kemudian terkait database-nya juga, kita bisa deploy, ada yang standalone, ada yang cluster, gitu ya, kemudian untuk data analytics, itu butuh yang cloning, yang dia refresh juga, ya, mungkin juga team developer, mau bangun aplikasi dalam bentuk cloud native container, nah, itu kita bisa deploy, kemudian ada file sharing, yang dipakai tim-tim user, gitu ya, kemudian mungkin masih ada, ada perangkat-perangkat yang masih di bare metal, gitu ya, butuh untuk di save dalam aplikasi, itu di dalam perangkat untangnya, gitu, bisa kita buatkan ASK silan, di sini, ya, terkait S3 storage pun tersedia, jadi, mau archive, mungkin, ya, ada di S3 storage, atau aplikasinya butuh S3 storage untuk yang unstructured, ya, itu bisa kita deploy, ya, nah, di sini, jadi kita punya environment data center kita itu, udah agile sama scalable, jadi, mau ditambahkan expand cluster-nya, gitu ya, itu bisa terus ditambahkan, tanpa kita merubah infrastructure yang udah kita deploy, seperti ini, ya, nah, ini hasil TCO study, jadi, kalau mau, apa, diakses lebih lengkap ada di sini, link-nya, ya, di sini disampaikan bahwa ROI-nya itu sampai 291%, ya, payback-nya bisa 6 bulan, ya, NPV-nya bisa 6,7M, nah, ini, bisa dilihat lebih detailnya di laporan ini, ya, total impact of Nutanik era dari Forester, ya, bisa dilihat detailnya, nah, ini salah satu use case-nya, RBL Bank, ini bank digital, gitu ya, dia memanfaatkan Nutanik, ya, ada, ada time to market, untuknya services, jadi dia mau deploy, digital banking apps, ya, dia akhirnya menggunakan solusinya, itu dari, AOS, ya, Ultimate, Prism, gitu ya, kemudian ada Nutanik Database Services, kemudian ada Nutanik Flow, sama Nutanik Calm, jadi Flow ini membuat mikrosegmentasi, buat security-nya, ya, nah, ini buat healthcare juga, ya, sama, ya, ada, infrastrukturnya, ya, kemudian ada Nutanik Move, nah, Nutanik Move ini untuk migrasi, ya, jadi ini free of charge, jadi kalau mau migrasi, dari, apa, hypervisor mungkin, VMware, gitu ya, pindah ke Nutanik, itu menggunakan ini aja, jadi udah automated, ya, atau mungkin ada yang di AOS, mau diturunin ke bawah, ke Nutanik, gitu ya, tariknya pakai Nutanik Move ini aja, ya, nah, untuk backup-nya, disini dia pakai HiQ, ya, Nutanik Mine, ya, kemudian ada, menggunakan, MS SQL Server Database, ya, jadi seperti ini, ya, jadi outcome-nya itu seperti apa, ya, jadi secara, database manajemennya itu, lebih simpel, ya, kemudian bisa memenuhi, kebutuhan bisnis, karena lebih cepat, otomatis ya, kita nggak perlu melakukan secara manual lagi, ya, kemudian secara operation, ya, jadi, untuk disaster recovery, ya, jadi mengurangi, apa, kegiatan-kegiatan yang tidak terduga lah, kalau misalnya jadi problem gitu ya, entah apa atau apa, gitu ya, kemudian dari segi cost pun, ya, itu bisa kita lakukan redaktion, redaktion tadi ya, utamanya di sini, 60% reduction di operational cost, gitu ya, oke, oke, nah, ini kita biasa, kalau misalnya mau, kita bisa coba, kita bisa akses sendiri ke sini, ya, pilih nutanik.org, services, di, apa, demo.nutanik.com, ya, kalau mau lebih terarah, terukur gitu ya, sesuai mungkin, teman-teman punya use case, yang mau, dilihat kalau pakai nutanik, itu gimana sih, cara dia slopingnya, nah, itu bisa request kita ya, untuk, mungkin kita lakukan workshop lah, sehari gitu ya, nah, kita bahas bagaimana, solusi nutanik itu cocok, teman-teman, ya. terkait training, nah, ini kita saat ini punya training promo, ya, 50% discount, untuk NCA sama NCP-nya, nah, linknya bisa diakses di sini, teman-teman mungkin, mau lihat lebih detail, gitu ya, jadi ada, pakai kode ini pada saat, apa, apply untuk exam-nya, ya, pakai kode ini, masukkan ke dalam, pada saat pembayaran, nanti, apa, cost-nya akan dapat diskon, sampai 50%, gitu ya, untuk training-nya, kalau online, itu free ya, jadi teman-teman, akses aja ke nutanik University, nah, di sana kalau training online-nya itu free, ya, bisa diakses, oke, itu aja dari saya, mungkin, Jo, terima kasih, waktu dan kesempatannya, oke, oke, terima kasih Pak Petrus sebelumnya, untuk penjelasan, mengenai NDB-nya sendiri, nah, mungkin ini, kita lanjut ke, ada beberapa pertanyaan nih Pak, dari peserta, mungkin kita, ada yang di sesi Q&A dulu ya, sebentar ya, sebelum kita lanjut ke sesi demo, NDB-nya, nah, ini yang pertama ada, dari Pak Yong, Pak Yong, bertanya Pak, saat ini, MS SQL Server, terdapat versi Windows dan Linux, ketika melakukan provisioning, apakah, terdapat pilihan tersebut, atau konfigurasinya sama aja, pas, provisioning DNDB mungkin ya, 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 secara profilnya, kita bisa, customize Pak, jadi, ya, jadi, dari situ, kita bisa, customize sesuai kebutuhan, ya, baik itu yang Windows, atau yang Linux, gitu Pak, ya, jadi, nggak harus selalu, sama maksudnya, berarti, dari, DNDB-nya sendiri, nanti itu bisa, di, bisa dipilih Pak, maksudnya, bisa di customize sesuai kebutuhan, Bapak gitu, untuk mau versi Windows, ataupun yang Linux, oke, ada lagi, oke, lalu tes, ya, ya, keren-keren, oke, seperti itu Pak Yong, mungkin sudah menjawab ya Pak ya, oke, lalu untuk, lalu ada pertanyaan, dari, Pak Deni, Pak Deni Rizky Ariesta, dari PT Wisma Kartika, ini terkait, solusi database, as a service, yang diberikan Nutanix, apakah possible, untuk support, tipe database, yang open source Pak? Iya, jadi, yang open source, tadi, saat ini, ada, ProSkri SQL, ya, MaryDB, ya, MySQL, MongoDB, gitu ya, nah, itu, itu saat ini, yang support itu, ya, untuk ProSkri SQL, support-nya, bisa sama Nutanix juga, ya, jadi, end-to-end support, untuk ProSkri SQL-nya, oke, oke, jadi, untuk yang open source, itu, untuk, maksudnya, untuk di CNDB, sendiri, itu support Pak, untuk open source ya, cuma, untuk tipe database-nya, yang sekarang, apa maksudnya, yang sekarang di support, support itu, ya, seperti yang tadi, Pak Petrus bilang, ada, ada Postgre, ada MariaDB, dan kawan-kawan, gitu, nah, itu nanti bisa dicek, di dalam, NDB-nya sih, Pak, apa aja yang di support, nah, lanjut, nih, ada pertanyaan, dari Pak Michael Tanu, Pak, terkadang, sudah ada beberapa user, sudah memakai solusi, dengan brand tertentu, karena sudah pernah menggunakan solusi sebelumnya, atau sudah direkomendasikan oleh tim IT mereka, bagaimana cara kita dalam hal offering, dan membawa solusi Nutanix ke customer, dengan cash tersebut, oke, jadi kayak misalkan, mereka sudah memakai solusi lain, selain NDB, ataupun existingnya, sudah pakai solusi lain, Pak, nah, itu gimana caranya, untuk, ngebawa, solusi Nutanix ke customer-nya, yang sudah pakai, solusi yang lain, gitu, oke, biasanya, kalau kita mau, apa, seperti itu, memang kita harus tertukan dulu, ya, pen point mereka apa, gitu, nah, itu yang berusaha kita solving, ya, tentu aja, kalau selama ini, mungkin deployment, database-nya lama, dan itu biasanya, kita bisa tanyakan ke, end user-nya, ya, end user-nya, biasanya, itu seperti apa, dan dengan solusi yang kita bawa ini, bisa jadi lebih cepat, ya, kemudian terkait operation, dari database tersebut, nah, kita bisa lihat itu, ya, secara manual, apa aja sih yang dilakukan, biasanya itu masih manual, ya, terkait update, patching, gitu ya, nah, dengan Nutanix bisa lebih di otomatisasikan, nah, itu juga bisa lebih sangat membantu, ya, nah, dari sisi level bisnisnya, akan melihat bahwa, solusi yang baru ini, ternyata, bisa meningkatkan performa, dari pembuatan mungkin aplikasi, ya, atau mungkin dari pemeliharaan database production, ya, jadi bisa mengurangi tingkat level, ke downtime, atau menjaga tingkat level dari SLA, nah, itu biasanya, lebih kelihatan lah, kalau dari level bisnisnya, gitu ya, nggak cuma dari level intranya aja, ya, seperti itu. Oke, thank you Pak Petrus, jadi mungkin, lebih ke ini aja sih, maaf, kita mesti lebih, ini lagi ke customer-nya juga ya, maksudnya kebutuhan mereka seperti apa, gitu, apakah, dan terus kita juga harus, eh, ngebandingin juga Pak, melakukan perbandingan juga, antara existing dia dengan, yang bisa NDB lakukan, ataupun Nutanix database lakukan, gitu. Pak Michael Tango. Oke. Selanjutnya, dari Pak Budi Hertanto, apakah database snapshot di Nutanix database service, ataupun di NDB, ini sudah anti-ransomware Pak? Kalau belum, bagaimana metode yang disyaratkan untuk proteksinya? Oke, jadi kalau ransomware, itu memang, bagaimanapun juga, kalau sampai, udah sampai tembus ke database-nya, itu berarti, yang harus kita perhatikan adalah, level parameternya dulu ya, jadi diperbaiki pager-nya dulu ya, nah, kemudian dibersihkan. Nah, terkait nanti, kalau database-nya sudah terlanjur kena, tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa level protection sendiri, ya, dari database-nya, menggunakan DB, database services ini ya, yang paling sering diakses itu, biasanya snapshot tadi ya, snapshot menggunakan time machine, jadi kita bisa, setting time machine ini, kalau misalnya levelnya gold, gitu ya, dia akan punya snapshot, sampai, katakanlah, itu beberapa versi ya, jadi benar-benar terproteksi ya, biasanya pakai level snapshot ini, sudah cukup sih, jadi sebelum di restore balik, gitu ya, mau di, apa, mau ditimpa database setting, menggunakan snapshot ini, itu pun bisa, sudah bisa gitu ya, jadi biasanya, dibersihkan dulu, begitu sudah bersih, baru nanti kita timpa, menggunakan yang snapshot ini, nah, terkait nanti yang, apa, lebih ke granular-nya lagi, mungkin untuk transaksi-nya, yang terakhir itu, bisa diambil dari, lock kecapnya ya, jadi dari locknya, kalau misalnya, dibutuhkan sampai, seperti itu gitu ya, itu bisa diambil dari lock kecapnya, jadi tadi, ada beberapa level ya, kemudian juga, hasil snapshot ini, kalau misalnya mau di, time machine ini, mau di leverage ke, multi cluster tadi ya, skenario multi cluster, mungkin, kita di DR juga ada, nah itu disana juga tersimpan, jadi, kita, kita punya, beberapa level, level protection, yang mungkin, bisa disesuaikan dengan, kebutuhan bisnis kita, itu ya, oke, thank you, Pak Petrus, mungkin udah menjawab ya, Pak Budi ya, atau ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Budi Hirtanto, kalau nggak ada, ini kita lanjut ke, Pak Iqbal, PT KAI, wah ada banyak nih, pertanyaannya nih, mungkin kalau, nomor satu, ada tiga pertanyaan, ini dari Pak Iqbal, yang pertama, dari sisi security apa saja, proteks yang perlu diimplementasikan, sebuah perusahaan, baik dari Nutanix, untuk dapat mencegah, jadi, security apa saja, yang dari, security apa saja, proteks yang perlu diimplementasikan, sebuah perusahaan, dari Nutanix, untuk dapat mencegah, dan melindungi data, dari cyber attack, dengan terserangan ransomware, Oke, jadi untuk yang nomor satu, ya, tadi, yang terkait data protectionnya, sudah dijelaskan ya, jadi tinggal, melindungi dari, apa, securitynya nih, nah di Nutanix, ada Nutanix Flow, jadi Nutanix Flow ini, dia, kita bisa, berikan protection, secara logical firewall, jadi, kita kasih parameter logical, ya, di, mungkin, di kumpulan VM-VM, gitu, yang, yang penting, gitu ya, nah, dengan Flow ini, kita bisa, benar-benar secara exact, nentuin, aplikasi apa, yang boleh mengakses, database kita, ya, jadi, kita udah bisa tentuin, VM-nya mana nih, yang boleh akses, gitu ya, kemudian, lewat port berapa, ya, itu bisa kita tentukan, menggunakan, Nutanix Flow, ya, nah, di luar itu, nggak akan ada yang bisa, ngembus, gitu ya, oke, nah, itu secara, parameter security-nya, kemudian, Nutanix Flow ini, kalau misalnya, mau di enhance lagi, feature-nya, itu bisa di chaining, gitu ya, mungkin dengan Fortinet, kalau Alto, gitu ya, untuk bisa lebih, mungkin dari level, eksternal, parameter-nya, ya, bisa lebih komprehensif, itu bisa di chaining, seperti itu, ya, kemudian, kalau mau di automated, ya, itu kita bisa, menggunakan Nutanix Count, jadi pada saat database-nya di deploy, sudah termasuk sama postur, security profilenya, nah, itu juga bisa, ya, pada saat di deployment, sudah ada, profile security-nya, oke, jadi ini mungkin, sudah menjawab nomor dua kali ya, backup automation, nah, itu backup automation tadi, sudah saya jelaskan juga ya, snapshot, ya, utamanya snapshot itu yang di level database, ya, jadi bukan snapshot di level VM aja ya, jadi ada di, ada di level database juga ada, ya, nah, itu bisa automated, ya, kemudian, kalau mau, lebih ke arah, backup tradisional, ya, mungkin mau ke tape, gitu ya, atau mau ke S3 object storage, gitu ya, nah, itu bisa menggunakan Nutanix Mind, dengan VIM, atau HEQ, ya, terkait lisensinya, sudah include dengan support yang ada, dan monitoring yang dipakai, ah, oke, jadi lisensi Nutanix Database Services ini, memang untuk Nutanix Database Services aja ya, jadi, untuk database yang tradisional, seperti MSSKL, atau Oracle, itu balik ke masing-masing vendor-nya, ya, kecuali yang open source ya, open source mungkin, selain proscray, yang bisa open cash ke Nutanix, yang lainnya itu, mungkin bisa dibantu lewat community, atau mungkin beli supportnya ke vendor masing-masing, itu kalau misalnya MongoDB, bisa beli yang support untuk MongoDB, gitu ya, seperti itu, oke, oke, thank you, Pak Petrus, terima kasih Pak Iqbal untuk pertanyaannya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Pak Iqbal, atau sudah cukup, kalau sudah cukup, sementara, ini ada lanjutan dari pertanyaan dari Pak Budi Hertanto, mengenai yang snapshot tadi Pak, apakah artinya file snapshot NDB, tidak bisa diencrypt oleh ransomware, atau masih bisa diencrypt Pak? Oke, jadi kalau misalnya sampai tembus ya, itu otomatis, si ransomware bisa mengencrypt ya, nah, tapi kita masih punya snapshot tadi, nah, snapshot tadi, kalau misalnya mau kita protect lebih jauh ya, di Nutanix Object Storage, itu juga punya feature, WOM ini ya, jadi, write only, read many, jadi benar-benar immutable, nah, itu kita bisa lempar hasil snapshotnya ke object storage, nanti kalau misalnya dibutuhkan, katakanlah worst case gitu ya, snapshotnya itu kena gitu ya, saya nggak tahu ya, mungkin sudah terlanjur gitu ya, jadi nggak nyimpen, mungkin versinya nggak banyak gitu ya, cuma satu, ternyata sudah kena schedule-nya, jadi yang di snapshot mungkin yang sudah kena ransomware, jadi nggak ada backupnya lagi, nah, itu worst case, kita masih punya yang immutable di object storage ya, kita juga punya misalnya, tadi ya, yang di, di R pun, ya, kita bisa console apa, kondisikan ya, supaya lebih secure juga, itu juga bisa seperti itu, ya, jadi kalau mau di combine dengan object storage dari Nutanix, menggunakan feature immutable-nya tadi, itu bisa juga ya, nah itu, jadi bisa menjawab misalnya kebutuhan untuk ransomware ya, oke, oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya, dari Pak Anjas Septian, Halo Pak, saya pakai Nutanix Server Prism, saya pakai Nutanix Server Prism on-premise, yang saya mau tanyakan apabila terjadi blue screen di server Windows, cara mengamankan atau membackup data-data real time-nya, yang ada di partisi, di Windows tersebut, bagaimana ya, oh ini lebih ke ini ya Pak ya, lebih ke, Windows ya, ya, jadi sampai kita masuk ke level Windows-nya itu berarti ya, jadi, mungkin kita bisa, di Windows-nya ada banyak, ada banyak beberapa tool sih ya, jadi tools-nya ini biasanya, bentuknya itu kita bisa ISO lah, jadi bentuknya ISO kita booting, jadi kalau di Nutanix-nya, mungkin kita tambahin aja, apa, virtual CD-ROM, ya, kemudian, image-nya tersebut, ya, kita masukin ke virtual CD-ROM itu, kemudian kita booting, nah, dari situ dia bisa masuk, dan dia bisa lihat ya, ada beberapa tools untuk recovery itu, bentuknya ya, bootable gitu ya, bootable ISO, ya, ada beberapa macam sih, saya pernah lihat gitu ya, nah, itu bisa seperti itu, tapi baiknya sih, sebelum sampai terjadi seperti itu, diaktifkan feature snapshot-nya, jadi feature snapshot-nya ini untuk di level VM itu, udah ada ya, tapi mungkin, tidak digunakan gitu ya, nah, itu, apa, rekomendasinya mending dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang kritikal, seperti misalnya, active directory gitu ya, nah, itu mendingan lakukan snapshot, snapshot terjadwal, automated gitu ya, nah, itu bisa kita bikin beberapa versi ya, jadi, nanti di situ bisa kita tentukan, ya, jam berapa, dilakukan automated snapshot, dan kita mau beberapa versi, mungkin, setiap hari, tapi, ada dua atau tiga versi, jadi, ketika terjadi korab seperti itu, kita nggak perlu, repot untuk recovery, ya, kita tinggal ambil dari snapshot-nya, kita restore, dari snapshot itu lebih cepat, gitu Pak. Untuk snapshot-nya bisa real-time nggak Pak? Iya, real-time, jadi memang snapshot-nya itu, maksudnya real-time itu terjadwal ya, jadi misalnya, sebelum masuk kantor, jam 8, ada otomatik, ya, otomatik snapshot, gitu ya, nah, dia akan aktifin snapshot-nya, ya, kemudian nanti sebelum pulang, jam 6 sore, dia akan ngambil lagi snapshot-nya, gitu ya, jadi besoknya, dia mungkin ngambil lagi dua kali, jadi kita punya dua versi, nah, itu lebih secure sih, jadi kalau misalnya, terkena ransomware, atau kita, ya, itu korab, gitu ya, kita masih ada beberapa versi yang aman, yang bersih, gitu ya, nah, itu bisa kita deploy, ya, jadi kalau dalam bentuknya, bentukannya snapshot itu lebih secure, karena ransomware itu, masuknya di level OS ya, OS-nya si, apa, VM-nya, kayak Windows, gitu ya, masuknya di level itu, jadi kalau Nutanik kan menggunakan database, apa, distribute file system, jadi file system yang berbeda, di level bawah banget, gitu ya, bukan di level OS, dari si aplikasi, gitu ya, jadi itu lebih secure, dari ransomware. Oke. Oke. Cukup menjawab ya Pak Anjas ya, terima kasih Pak Petrus, terima kasih Pak Anjas, dan partner-partner lain yang sudah memberikan pertanyaan, mungkin untuk saat ini kita lanjut dulu ke sesi kedua ya Pak ya, di mana saya akan mencoba memberikan demo untuk dashboard NDB, ataupun dalemannya NDB ini, bentar, mungkin akan saya share sedikit, untuk, oke. Nah, oke, kalau terlihat, untuk demo ini sebenarnya, para peserta juga bisa akses ya, menggunakan yang tadi Pak Petrus bilang, di nutanix.com. dash NDB. Nah, itu ketika masuk ke, ke website ini, nanti tinggal, pilih get a demo, nah, nanti kita masukin, ini, bla bla, apa namanya, first name, last name, job title, dan kawan-kawan, submit, nah, nanti dia akan dikasih, link, eh, melalui email, dikasih link, dan akses key-nya, nah, akses key-nya nanti akan lari ke sini, ke active test drive, era test, nah, nanti tinggal di connect, seperti itu. Nah, ketika connect, akan langsung masuk ke sini, nah, ini contoh dashboard-nya ya Pak, ya, rekan-rekan, untuk, ini, untuk ini tampilan luar dashboard-nya, di mana di sini kelihatan ada database, jumlah soft-nya berapa, dan jumlah clone-nya berapa, di sini masih 0, karena belum ada. Dan tadi, coba, saya juga, cuman, data use-nya juga belum ada, karena belum, memang di, memang belum dipakai ya, karena ini memang demo baru, lalu kayak di sini ada kelihatan, untuk clone data ads-nya, yang udah berapa hari, itu adalah kayak, data clone yang udah dibikin, itu ada yang dibawa 30 hari, berapa clone, dan yang 30 sampai 60 hari, berapa clone, dan di atas 60 hari itu ada berapa, gitu, lalu untuk operation-nya, ada time machine-nya di sini ketahuan, ini operation ini maksudnya adalah, apa, notification, notification overview aja, di mana ketika ada yang, apa namanya, ketika udah ada operation yang sukses, dia bakal masuk ke sini, lalu kalau ada yang file, dia, ya, ada tulisannya dua gitu, bawahnya ini, dikasih tahu, yang file-nya di mana, gitu, di time machine, source database, atau database clone, ataupun database server, gitu, lalu ini ada about, about-nya, era versi berapa, nah di sini, kalau Bapak lihat di sini, update available-nya itu, kedap-kedip, ini berarti dia, udah ada yang terbarunya, versi terbaru, nah ini, ini misalkan kita klik, yang kayak tadi, Pak Petrus sempat, sorry, nah yang tadi, Pak Petrus sempat, infokan, nah di sini kelihatan nih, langsung, yang versi terbarunya berapa, dari, dari awal yang 2.4, nah, udah keluar yang tipe berapa aja nih, nah tadi juga udah saya download, untuk yang tipe 251-nya, nah ini kelihatan nih, ketahuan dari sini, maksudnya, apa aja sih penambahannya, kayak, kayak semacam RHL, 8.6 udah support Oracle dan Postgre, kalau misalkan OS-nya pakai RHL, lalu kalau misalkan, apa, NDB 2.5.1 ini udah, support, timescale DB, dan untuk itunya, apa namanya, extension-nya, untuk PostgreSQL-nya, gitu, nah ini semua udah, maksudnya ada gitu, di itunya, infonya, di dalam dashboard ini juga, gitu, nah kalau udah di download, misalkan tadi kita download, terus, kalau udah di download, tinggal di upgrade now, gitu, sesimpel itu, kalau untuk upgrade OS-nya, nah, kalau untuk, database-nya sendiri, nah kita masuk ke dashboard database, gitu, kalau misalkan, di sini cuma ada MySQL, kalau kita misalkan, mau menambahkan satu database nih, ya jadi tinggal kita ke register, kita open, kita ke source dulu, register, nah di sini ada, untuk beberapa pilihan, database yang disupport oleh, NDB, ataupun Nutan Xera, yang terakhir, kita sudah support, sama SAP HANA, gitu, lalu di sini ada Oracle, ada SQL Server, ada Postgre, ada MongoDB, MySQL, dan MariaDB, gitu, misalkan pakai, yang seperti tadi, ada di pertanyaannya, mau pakai yang open source, ya bisa pakai Postgre, misalkan, nah ini tiketnya tinggal bikin, di sini, deskripsinya untuk apa, misalkan, VM-nya registered gak, gitu, kalau VM-nya udah registered, ya udah, tinggal masukin, gitu, kalau belum ya, kita bikin dari ulangnya, juga tinggal bikin seperti ini, Pak, jadi gak usah, pakai skrip-skripan lagi, di sini udah full, automate, jadi lebih gampang sih, deskripsi, udah full automate, dan udah ke, arah, terarah, untuk itunya, untuk nge-createnya, gitu, jadi kayak, misalkan, mungkin kita coba pakai, nah, di sini juga ada, kalau, kalau, pakai demo, di sini juga ada, langkah-langkahnya, yang bakal dibantu, diajari nama si, Nutanix, gitu, kayak contoh, professioning, ataupun kita ngebuat, miskl-db, gitu, nah, ini tadi kita klik, search, klik profession, menggunakan, miskl, nah, ini contoh doang, ya Pak, maksudnya nanti misalkan, Bapak mau ganti, atau apa, rekan-rekan mau ganti juga, data sebesenya, misalkan, production, isi, production, data center, mau selectionnya juga, nanti, ngikutin dari, license-nya, ataupun, dari software yang, Bapak punya, gitu, maksudnya software rekan-rekan punya, untuk software profilenya, gitu, nah, ini udah default, nah, kalau untuk, mau dikopas nih, script-nya, di sini ada, file, jadi, eh sorry, ini untuk, SSH key-nya, sorry, untuk node access-nya nanti, ya ini, bisa disimpen, dikopas aja, disimpen, gitu, oh sorry, ini belum dimasukin, compute filenya, nah, compute filenya ini bisa, pilih, OOB, sesuai ngikutin MySQL, mau compute, ataupun, mau small compute, ataupun custom small, itu bisa diatur, custom small itu, yang mau kita custom sendiri, misalkan, kalau yang, compute dan small compute ini, biasa udah default, gitu, profile-nya, nah, kalau misalkan, mau custom, ya kita pilih, custom small, maksudnya, database-nya, database-nya kita mau custom sendiri, nah, seperti ini, contoh ini, database name-nya, kita masukin, kayak misalkan, tadi ya, rock.dc, description-nya, ya, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Indonesia, mengikuti referensi dari, rekan-rekan aja, gitu kan, untuk, divisi, password-nya, kita masukin, contoh misalkan, Nutanix for you, disini, nah, inisial, di database-nya, kita masukin tadi, proddc, nah, disini udah langsung kebuat, time machine-nya juga, proddc, time machine, lalu, SLA-nya juga udah default, atau BB, ini, bisa milih ya, breast, bronze, yang SLA-nya, jadi nanti, kita, harusnya sih, default-nya ini, ada, ketentuannya sendiri-sendiri, jadi, tetap, kita yang bikin ya, jadi, dari SLA yang breast, ataupun perunggu, sampai pun yang gold, nah, itu tetap, maksudnya apa, maksudnya SLA ini apa, ya, standarnya, standarnya si, database-nya aja, gitu, database kita sendiri, rules-rules-nya, termasuk rules-rules-nya, seperti itu, jadi, mau masuk di rules, maksudnya, mau masuk di level yang mana, gitu, nah, ini untuk API equivalent-nya, nah, disini juga, kalau misalkan, mau di edit, ataupun mau di custom via script, nah, disini juga bisa, gitu, nah, jadi, ini nanti tinggal di download, mengikuti script yang, natifnya, di perusahaan, rekan-rekan, ada, gitu, entah itu menggunakan Python, ataupun menggunakan, Golang, JavaScript, nah, itu bisa, semuanya, jadi, ini nanti tinggal dikopas aja, nah, ini kalau versi script-nya, nah, kan ini agak lumayan repot, kalau mau melihat versi script-nya, gitu, jadi, kalau versi simple-nya, ya, kayak gini aja, nanti tinggal di-provisioning, seperti itu, itu kalau misalkan, mau nge-create, nah, disini nanti ada tulisan nih, provision prod, DC has started, nah, ini tinggal di-klik statusnya, seperti itu, saat upgrade OS, ada downtime, harusnya sih, enggak ada, Pak, karena ini kan, coba ya, harusnya enggak ada, Pak, soalnya ini langsung, langsung upgrade now sih dia, sistemnya, gitu, sorry, tadi kita balik ke dashboard dulu, oh, sorry, disini ada tulisannya short downtime, cuman short sih, Pak, sebenarnya, jadi sebentaran doang, downtime-nya, tapi tetap ada, harusnya, nah, disini nanti kelihatan, operation-operation apa aja, yang lagi jalan, lalu ini ada yang, kayak misalkan ini, kayak misalkan ini, ada yang kayak, mati ini, operation-nya enggak jalan, ataupun berhenti, nah, nanti ketahuan nih, Pak, di bawah, di berhentinya pas di mana, gitu, nah, kayak disini itu kelihatan, nah, create database server VM-nya mati, eh, maksudnya dia enggak bisa create database server VM-nya, ya, karena emang, enggak punya, license-nya ya, soalnya ini demo doang sih, jadi, jadi, ya, enggak bisa, gitu, nah, ini lagi upgrade, eh, RADB server agent, maksudnya ini, kita lagi, ketahuan disini lagi upgrade, terus, nanti start timenya, semuanya kelihatan dari sini, Pak, gitu, 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 nah, sama ini juga mungkin, upgrade-nya, enggak bakal jalan ya, karena ini cuma demo, jadi, enggak ada fisik, eh, maksudnya enggak ada ininya, jadi ini kayaknya enggak bakal jalan, cuman ya, ini kira-kira ya seperti ini aja, maksudnya, untuk, nanti, untuk, apa, operation-nya, semuanya kelihatan di satu dashboard, kayak gini, ataupun kalau misalkan, kita lihat dari dashboard luar ya, kita tinggal klik nih, disini nih, ada lima operation, yang lagi jalan, gitu, nah, lima-limanya apa aja disini dikasih tahu, provision database, kita lagi ngejalanin provision untuk database, database untuk upgrade, oh, upgrade RS server-nya udah jalan nih, sorry, nah, tuh, di bawah sedetik, ini udah jalan berapa lama, 1 menit 42 detik, nanti ketahuan semua, gitu, nah, ini kayak contoh misalkan yang sudah done, tadi saya download, upgrade bundle-nya, nah, ini udah done semua, ketahuan durasinya berapa lama, bla 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 bla, dan sekian, sekian, nah, kita tinggal, jadi dia nggak usah dipantengin, itu bisa kita tinggal, bisa untuk kesini yang lain juga, gitu, ini misalkan kita mau bikin cloning, untuk, oh, sorry, happy, happy, ya, sorry, sorry, kayaknya internetnya tadi mati, kita lanjut dulu bentar, sorry, nah, kalau untuk bikin cloning ini, harusnya kita masuk kesini, database action, oh, ini untuk snapshot, ada untuk update, ada snapshot, jadi, bisa disini, oke, misalkan untuk update, update-nya disini, cuman ya, untuk ganti namanya aja, sama description-nya, lalu untuk snapshot ini, kita mau schedule-in, misalkan, ee, oh, sorry, belum ada ininya ternyata, time machine-nya, database-nya juga belum, oke, 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 disini mungkin karena masih, database-nya masih provisioning ya, mungkin kita lewat sini aja nih, Pak, oke, kita ngikutin dari, nah, ini kayak misalkan ngikutin, untuk nge-create patch-nya nih, disini nanti dikasih tau, semuanya caranya, Pak, nah, ada software-nya, sebenarnya ya, ilang dia, oke, ini misalkan untuk, software profile-nya juga ada, backup ya, 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 bisa, ya, 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 Kita harus ngecreate Database-nya dulu nih Visioning Postgre dan HA Ini kalau misalkan mau ngecreate HA Ataupun yang redundant Contoh Pascal Cluster Nah disini nanti Tinggal ngikut-ngikutin aja ya Pak ya Mau kayak seperti apa Nanti custom small ini adalah Misalkan kalau default ini Bawaan dari si OOB-nya Nah kalau custom small ini Yang udah kita create Ataupun rules yang udah kita compute Rules compute yang udah kita buat Yang kita buat sendiri Nah ini kalau misalkan Database server VM-nya Mau dalam satu ini Ataupun mau Dalam satu database Mau ada berapa individual VM Nanti tinggal dibikin ditambahin Dari sini juga Misalkan tadi production Procdc Nah ini adalah primary Ini contoh kayak misalkan Server VM roles-nya Yang ini primary Yang lain juga Untuk auto-fileover Misalkan ada Dua VM primary Tinggal dipindai Tinggal Dimatiin yang ininya Auto-fileover-nya Gitu Sorry Ini tinggal Oh sorry ini Mili sih Dalam satu itu Yang mau yang di primary Yang di cluster mana Seperti itu Yang lain sebagai auto-fileover Kalau misalkan Sorry kalau misalkan Mau dimatiin auto-fileover-nya Ataupun dia mau Bergerak sendiri Nah itu tinggal dimatiin Seperti ini Nah ini udah tinggal Nge-create Nama PostgreSQL instance Namenya apa Tadi Procdc Description-nya Untuk Untuk Lalu dan kawan-kawan Oh sorry Datames Mesti masukin Kita masukin Password-nya juga Oke Nah ini udah jadi semua Daily Snapshot Nah ini kayak tadi Yang mau dirutinin Snapshot-nya mau kapan Gitu kan Daily kan Setiap jam 8 pagi Snapshot per day-nya Mau berapa Gitu kan Ini lock Ketchup every 30 menit Dan weekly snapshot-nya Di hari apa Gitu Kalau misalkan Nah snapshot-nya per day Ada 6 Itu jadi maksudnya Ada 6 hari Snapshot-nya Gitu Nah ini Kalau di breast Kalau di silver Mungkin kan beda nih pak Kayak misalkan di breast Yaudah lah Ataupun yang di SLA yang di Perunggu nih Breast Ya cuman daily snapshot Nah kalau yang gold SLA-nya Nah ini bisa kita atur lagi nih Untuk monthly weekly-nya juga Seperti itu Locked up-nya mau berapa menit Kita bisa atur lagi gitu Ngikutin SLA yang ada Disini gitu Kalau yang bronze Eh kalau yang beras Oh yaudahlah Sedaili aja Gitu Kalau yang gold Mau ada daily Weekly juga bisa Weekly-nya setiap hari apa Snapshot-nya Lalu untuk monthly-nya setiap Tanggal berapa Eh sorry Ini Ya ini bulan Ini sebenarnya bulan sih Mau ke bulan berapa Gitu Lalu quarter-nya Mau berapa Gitu Mau per quarter-nya Di bulan apa Itu semua ada Gitu Tergantung kita Ngikutin SLA-nya aja Yang mana Udah tinggal di provision Blah-blah-blah Oke Oke Oh ini karena Belum ada time machine-nya ya Sepertinya Ya kira-kira Seperti itu Untuk Jadi contohnya Seperti itu Untuk Kapan namanya Untuk Demonya Nah untuk rekan-rekan Mungkin bisa coba Bisa coba Secara ini Secara Kalau mau utak-atik Ini bisa di utak-atik Si semuanya Gitu Tapi karena Waktu kita lumayan terbatas Nih Jadi mungkin Saya cuma Ngedemo-in Di Cara untuk Maksudnya Ngedemo-in Untuk si Database Dan cloning Dan snapshot-nya Seperti itu Nanti kalau Misalkan Mau coba Masing-masing Itu bisa Menggunakan Yang tadi Nutanix NDB Seperti itu Apa Nutanix Melalui Nutanix.com Slash NDB Nah itu Semua Bisa Dicoba-coba Jadi bisa Diklik-klik Semua Mau bikin Apa Itu semua Bisa Seperti itu Oke Mungkin Dari saya Sekian Nah disini Bisa Dari admin Bisa Untuk profile Dan segala macam Juga ada Jadi semua Lebih Secara Dashboard Ataupun Secara Untuk Nge-create Ataupun Nge-operate Sebuah Database Itu jadi Lebih mudah Menggunakan Si era ini Seperti yang Bapak bisa Seperti yang Rekan-rekan bisa Lihat disini Seperti itu Oke Mungkin dari saya Cukup Sekian Mungkin kita lanjut Oke Saya close dulu ya Pak ya Oke Mungkin Terakhir Kita bisa lanjut Ke Sesi Doorpress Oke Ini Sesi yang Mungkin agak Ditunggu-tunggu Untuk Doorpress ini Kita akan Melihat dari Feedback form Yang sudah diisi oleh Bapak-bapak Yang sudah diisi oleh Rekan-rekan Jadi Untuk Feedback formnya Boleh diisi dulu Pak Ataupun Rekan-rekan yang belum Mengisi feedback form Boleh diisi Saya tunggu Sampai 10 23 Sepertinya 10 23 Oke Terima kasih 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 Halo Ya Bentar Ini lagi Kita lagi Input data Dari feedback form Untuk di Lucky wheelnya dulu ya Sebentar Terima kasih 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 Oke mungkin saya share dulu Untuk lucky draw nya Oke ini mungkin Ada nama Ada nama rekan-rekan disini Nanti misalkan yang sudah Terpilih Boleh Chat di kolom chat Kalau misalkan ada Kalau misalkan gak nge-chat Kita anggap angus Seperti biasa Untuk hadiahnya sendiri Untuk tiga peserta masing-masing 250 ribu Voucher grab Ataupun gojek nantinya Voucher food Oke kita mulai Kita mulai rekan-rekan Untuk ke spinning nya Nah Untuk selamat Untuk Pak Bagit Arlangga Apakah ada Kalau ada Boleh di chat Pak Oke hadir Siap Pak Bagit Arlangga Nanti Sudah isi feedback form juga ya Pak ya Nanti kita bakal ingin dari Feedback form Nanti untuk Untuk Voucher nya akan dikirim Melalui email yang Tertera di feedback form Jadi jangan salah Nulis untuk email nya Ataupun jangan salah Kirim aja Jangan salah Isi alamat email Oke Kita remove Nah kita lanjut Untuk yang kedua Untuk pemenang kedua Adalah Pak Budi Hertanto Ada hadir ya Pak Budi ya Tadi yang nanya juga Kalau gak salah Pak Budi Hertanto Oke Terima kasih Pak Selamat ya Untuk Untuk hadiah nya Nanti akan dikirim ke email Yang terdaftar di Feedback form ya Pak ya Oke Nah untuk yang terakhir Untuk yang terakhir Kita spin Pak Muhammad Akbar Abdullah Apakah hadir Pak? Pak Akbar atau Oh hadir Oke berarti hadir Semua masih apa ya Oke Jadi Untuk ketiga Tiga nya Nanti Untuk ketiga Tiga pemenang Nanti hadiahnya akan dikirim Melalui email Yang sesuai Di feedback form Oke Dengan selesainya Lucky will Ataupun selesai pengundian ini Berakhir pula Untuk acara Ataupun webinar kami Saya Geof Mikael Fonggadi Selaku Product Marketing Representative Nutanix Berterima kasih Untuk waktu Dan Untuk waktu Dari para perkan Menghadiri Webinar ini Sekian Mungkin sampai sini Bila ada pertanyaan Ataupun kebutuhan Lebih lanjut Bisa menghubungi saya Melalui email ya Pak ya Yang Ataupun melalui Melalui Telepon Oke Sekian Terima kasih Selamat siang Selamat hari Jumat Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 selamat menikmati